Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin Mengantarkan diri kita untuk kembali ke masjid ini Sama-sama mengawali aktivitas hari ini Dengan sama-sama melaksanakan surat syukuh berjamaah Tentu yang menjadi harapan menjadi doa kita Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini Semuanya dicatat Allah sebagai amal sulih Yang akan mengantarkan keriduannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Salamat salam semoga senantiasa dilibahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Beserta para keluarga, para sahabat Dan seluruh umatnya sampai akhir zaman Bapak Ibu dan saudara sekalian Hari ini hari Ahad Tanggal 29 Mei Bertepatan 28 Syawwal Tahun 1443 Hijriyah Kita masih berada di akhir bulan Syawwal Maka tema yang diangkat untuk kajian pagi ini Syawwal, makna, filosofi, dan amalan penting Syawwal Kalau kita kembali dari sisi Bulan-bulan dalam kalender komariah Syawwal itu ngikut kelompok Bulan-bulan terkait kebiasaan orang Arab Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuka Surat nomor 9 Surat At-Taubah Kadang dinamakan dengan surat Baruah Satu-satunya surat dalam Al-Quran Yang tidak dimulai dengan Basmalah Karena situasinya ketika itu Allah lagi murka Kepada salah satu kelompok manusia Maka surat Baruah ini tidak diawali dengan Basmalah Satu-satunya surat Dari 114 surat dalam Al-Quran Nah di surat nomor 9 At-Taubah ayat nomor 36 Di sana Allah menjelaskan Tentang filosofi di balik bulan komariah Kalender yang rujukannya Yang patokannya pakai peredaran bulan Di situ Allah berfirman Jadi Allah menginformasikan jumlah bulan Dalam satu tahun Kalau patokannya berdasarkan peredaran 6 bulan Satu tahun itu isinya 12 bulan Salah satu hari dari Hari-hari yang ada dalam tahun kalender komariah Di sana Allah nyatakan Diciptakannya langit dan bumi Nah kemudian dari 12 bulan Dalam satu tahun menurut kalender komariah Empat bulannya Dinyatakan Allah sebagai bulan suci Itulah yang diungkapkan dalam firmanya Arba'atun Hurum Maksud dari Arba'atun Hurum Empat bulan yang dinyatakan suci Isi empat bulan itu Satu Zulqodah Dua hari lagi Dua Zulhijjah Tiga Muharram Dan yang nomor empat Rojam Nah di bulan-bulan suci Yang jumlahnya empat dalam satu tahun Allah pesan serah khusus Di bulan-bulan itu manusia Tidak boleh memperturutkan hawa nafsunya Tetapi di bulan-bulan itu Manusia harus banyak melakukan Ibadah Zikir kepada Allah Dan jangan sekali-kali Melakukan peperangan Atau mendulimi pihak lain Itu khusus pesan Allah Ketika kita berada di bulan-bulan suci Saya ulang Yang kategorinya kelompok bulan suci Itu empat dalam satu tahun Satu Zulqodah Dua Zulhijjah Tiga Muharram Dan yang terakhir Rojam Nah karena satu tahun ada dua belas bulan Yang empat bulan Dihukumi sebagai bulan suci Terus sisanya Masih ada Delapan bulan lagi Itu terkait apa? Yang delapan bulan sisanya itu Nanti dibagi menjadi dua kelompok Pertama kelompok bulan terkait musim Ini jumlahnya ada lima Ini jumlahnya ada lima Satu Robi ul awal Musim semi pertama Dua Robi ul sani Musim semi kedua Tiga Jumat ul ul Jumatnya dingin membeku Kalau diungkapkan Jumat Jumat ul ul Itarnya musim dingin pertama Kemudian yang kedua Jumat das saniyah Musim dingin keempat Musim dingin kedua Dan terakhir yang nomor lima Adalah Romadun Asal arti Romadun itu Panas Membakar Dia terkait musim Yakni musim panas Banyak orang Islam menyebut Bulan Romadun Bulan suci Sebetulnya dia tidak termasuk Kelompok bulan suci Kenapa seringkali Romadun disebut sebagai Bulan suci Itu lebih banyak Ngelihat umumnya Aktivitas umat Islam Dimana setiap berada di Bulan Romadun Mereka berupaya Untuk mensucikan Rohaniahnya Dimulai dengan Puasa wajib Romadun Kemudian Nambai berbagai Amalan sunnah Apakah bentuknya Memberi iftar Memberi Makanan Untuk para soimit Bentuknya Sholat traweh Dan mitir Bentuknya Misalnya Banyak-banyak Tabarus Al-Quran Atau bentuknya Misalnya Setelah puasa Satu bulan Ditutup dengan Membayar Zakat Fitrah Karena begitu Banyaknya Amalan manusia Di bulan Romadun Dengan berbagai Ibadah Banyak orang Nyangka Bulan Romadun Itu disebut Bulan suci Padahal tidak Romadun itu Hubungannya Termasuk Kelompok Musim Dalam sistem Kalender Komaria Nah Kelompok yang terakhir Selain ada Kelompok terkait Musim Ada Kelompok terkait Bulan-bulan suci Yang jumlahnya Empat Yang terakhir Tinggal Tiga Ini Banyak Dihubungkan Dengan Kebiasaan Di Arab Nah Sisanya Dari 12 bulan Tadi Ada Tiga Dan ini Terkait Kebiasaan Orang Arab Itu Yang pertama Adalah Bulan Syakban Yang pertama Sofar Kedua Syakban Dan yang terakhir Syawwal Dimana Kita sekarang Ini masih berada Nah Sofar Itu Asal Maknanya Kosong Kadang-kadang Dibaca Sifrun Kalau Kembali Kepada Kebiasaan Orang Arab Sifrun Itu Artinya Bilangan Nol Sofar Artinya Mengosongkan Rumah Mengosongkan Tenda Ngapain Dikosongkan Rumahnya Ya Mereka Siap-siap Untuk Pergi Perak Ini Makna Sofar Kadang-kadang Dibaca Sifrun Artinya Kosong Atau Nol Yang Kedua Kelompok Bulan Terkait Kebiasaan Orang Arab Adalah Syakban Syakban Itu Asal Maknanya Kumpul Nah Kebiasaan Orang Arab Begitu Mereka Berada Di Bulan Syakban Mereka Mengumpulkan Kontak Mengumpulkan Kuda Mengumpulkan Senjata Senjata Panah Tombak Pedang Untuk Apa? Ya Untuk Persiapan Perak Nah Yang Terakhir Bulan Yang Terkait Dengan Kebiasaan Orang Arab Adalah Syawal Dimana Sekarang Ini Kita Berada Nah Arti Syawal Asalnya Untuk 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 Menggerak Gerakkan Ekornya Isyarat Unta Ini Minta Dikawinkan Jadi Dulu Di Arab Ketika Mereka Berada Di Bulan Syawal Kesibukan Orang Arab Mengawinkan Unta Tapi Belakangan Terjadi Sedikit Pergeseran Dimana Biasanya Di Indonesia Ketika Berada Di Bulan Syawal Yang Terjadi Di Indonesia Nggak Ada Onta Kawin Tapi Yang Justru Banyak Kita Sering Mendapatkan Undangan Wali Matun Nikah Jadi Syawal Ini Biasanya Musim Nikahnya Manusia Juga Kalau Kita Berada Di Bulan Syawal Kemudian Tiap Hari Kondangan Mungkin Itu Mengikuti Tradisi Onta Dimana Bulan Syawal Mereka Minta Dikawinkan Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Pengertian Atau Makna Dari Syawal Ingat Bulan Syawal Ini Adalah Bulan Terkait Kebiasaan Orang Arab Tidak Masuk Kelompok Bulan Bulan Suci Terus Apa Amalan Penting Ketika Kita Berada Di Bulan Syawal Nah Dalam Sistem Kalender Komariah Ngitung Awal Bulan Atau Ngitung Awal Hari Itu Cara Ngitungnya Sejak Masuk Waktu Mahrib Beda Dengan Kalender Samsia Hari Dianggap Baru Tanggal Dianggap Baru Hitung Ngitungnya Tengah Malam Jam 12 Begitu Masuk Jam 12 Malam Lebih Satu Menit Maka Harinya Pindah Hari Baru Tanggal Tanggal Baru Tapi Kalau Dalam Kalender Komariah Ngitungnya Tidak Tengah Malam Tapi Pas Masuk Waktu Mahrib Jadi Begitu Mahrib Masuk Sebelum Mahrib Tadi Misalnya Disebut Hari Kamis Begitu Azan Mahrib Maka Harinya Berubah Menjadi Jumat Sama Kalau Sekuluh Mahrib Misalnya Dihitung Tanggal Tanggal 29 Masuk Mahrib Itu Tanggal Menjadi 30 Jadi Misalnya Bapak Ibu Punya Anak Lahirnya Habis Mahrib Dia Punya Dua Kalender Kalau Dihitung Pakai Samsiyah Dia Masih Dihukumi Ngikut Hari Atau Tanggal Yang Lama Tapi Kalau Ngikut Kalender Komariah Begitu Masuk Mahrib Azan Mahrib Maka Dia Dihukumi Masuk Hari Baru Tanggal Baru Nah Misalnya Hari Ini Masih Puasa Ramadhan Begitu Masuk Mahrib Maka Kalendernya Nambah Kalau Pas Posisinya Puasa Itu Dihukumi Ngikut Tanggal 30 Ramadhan Begitu Masuk Mahrib Maka Tanggalnya Berubah Menjadi Satu Syawwal Jadi Cara Ngitungnya Begitu Harinya Juga Begitu Kalau Masih Asar Misalnya Harinya Dihukumi Sebagai Hari Sabtu Begitu Masuk Mahrib Harinya Sudah Pindah Menjadi Hari Ahad Tapi Kalau Ikut Kalender Samsia Mahrib Itu Belum Merubah Posisi Tanggal Belum Merubah Posisi Hari Baru Nunggu Nanti Jam 12 Malam Begitu Jam Sudah Melebih Jam 12 Malam Jam 12 Misalnya Lebih Satu Menit Harinya Baru Berubah Tanggalnya Juga Pindah Ketanggal Baru Nah Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Apa Amalan Penting Pada Saat Kita Masuk Tanggal Satu Sawal Ingat Ngitungnya Satu Sawal Dari Mahrib Dimana Kita Solat Mahrib Begitu Masuk Mahrib Mu'adhin Mengumandangkan Adhan Ya kita Berangkat ke Masjid Untuk Solat Jamaah Selesai Solat Mahrib Solat Berjamaah Melakukan Bakhtiyah Pulang Setelah pulang Amalan Pertama Yang kita Lakukan Adalah Ngecek Apakah Zakat Fitrahnya Sudah Dibayarkan Atau Belum Jadi Jadi Kalau Posisi Bapak Belum Menitipkan Jakar Fitrah Kepanitiyah Yang ada Di Masjid Masjid Maka Selesai Solat Bahrib Yang dilakukan Bapak Sebagai Kepala Keluarga Ngitung Jumlah Keluarga Di rumah Misal Ada Suami Ada Istri Anak Lima Berarti Langsung Kalau Semuanya Muslim Berarti Langsung Nyiapin Tujuh Paket Kantong Fitrah Kalau Fitrahnya Yang dikeluarkan Berbentuk Makanan Pokok Begitu Sudah Dikumpulkan Tujuh Paket Kepala Keluarganya Si Ayah Megang Satu-satu Beras Tadi Setelah Dipegang Diniati Nawaitu An Kuhrija Zakatal Fitri Untuk Anakku Nomor Lima An Siapa Namanya Disebut Setelah Itu Pindah Ke Kantong Kedua Sama Saya Mengeluarkan Jagat Fitrah Untuk Anakku Nomor Empat Terus Sampai Lima Keresek Ini Semua Diniati Karena Anaknya Lima Pindah Keresek Berikutnya Ini Saya Jagat Fitrah Atas Nama Istri Ku Dan Kantong Kantong Terakhir Ini Saya Mengeluarkan Jagat Fitrah Untuk Diriku Nah Setelah Diniati Semuanya Baru Nyuruh Anaknya Yang Sudah Gede Bilang Nak Yang Keresek Ini Kasihkan Tetangga Kita Tetangga Itulah Yang Menjadi Musahid Zakat Pertanyaan Saya Kemarin Bapak Ibu Sudah Mengamalkan Seperti Ini Belum Diniati Enggak Kantong Kantong Untuk Jakat Fitrah Itu Kalau Belum Nah Nanti Tahun Jepun Jangan Lupa Itu Jadi Jakat Fitrah Disiapkan Sesuai Jumlah Anggota Keluarganya Setelah Diniati Baru Diantar Kepada Mustahhi Begitu Juga Kalau Itu Beras Diantar Ke Panitia Ikrarkan Di depan Panitia Untuk Niatnya Tadi Kalau Sudah Diniati Di rumah Tinggal Bilang Ini Jagat Fitrah Untuk Diriku Yang Kantong Ini Untuk Istriku Yang Ini Untuk Anakku Yang Ini Untuk Pembantuku Yang Masih Tinggal Rumah Dan Seterusnya Baru Diserahkan Jadi Caranya Seperti Itu Setelah Fitrah Beres Sudah Diniati Boleh Setelah Diniati Langsung Dibagikan Boleh Baginya Nanti Setelah Selesai Sholat Subuh Yang Penting Jangan Redor Jakat Fitrah Ini Harus Diterima Mustahhi Sebelum Bubar Sholat Id Jadi Sebelum Sholat Id Kalau Bisa Sudah Beres Ini Ini Waktu Yang Paling Avdol Nyerahin Jakat Fitrah Setelah Sholat Subuh Meskipun Boleh Diserahkan Dari Misalnya Pertengahan Ramadhan Setelah Dengar Adhan Mahrib Malam Takbiran Dan Dari Sisi Waktu Mana Yang Paling Avdol Menyerahkan Jakat Fitrah Adalah Setelah Kita Sholat 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 Sampai Khotib Atau Imam Naik Membar Untuk Menyampaikan Khotbah Terus Gimana Kalau Tredor Fitrah Baru Dibagi Setelah Bubar Sholat Id Sebagian Ulama Mengatakan Makruh Itu Tredor Lagi Nyerahin Sudah Dua Hari Baru Diserahin Fitrah Mungkin Panitianya Terlalu Sibuk Fitrah Banyak 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 Numpuk Numpuk Tenaganya Tidak Cukup Untuk Membagi Habis Sebelum Khotib Turun Dari Membar Kalau Fitrah Ini Diserahkan Sudah Masuk Hari Kedua Idol Fitri Itu Sebutannya Tidak Fitrah Lagi Tapi Sodakoh Biasa Maka Bapak Ibu Harus Hati-hati Ketika Niti Pinjakan Fitrah Kepada Wakilnya Panitia Panitia Yang Dibentuk Di Masjid Di Muslah Pastikan Nanti Panitia Tidak Kelidor Baginya Jangan Sampai Nabrak Hari Kedua Hari Ketiga Idol Fitri Jadi Ingat Bagi Yang Terbaik Dan Momen Paling Akhir Itu Sebelum Idol Fitrinya Sholat Bubar Jadi Harus Betul-betul Itu Beras Fitrah Nyampe Kepada Mustahik Sebelum Sholat Dimulai Usahakan Disitu Baik Jadi Setelah Malam Itu Kita Nyapin Fitrah Segala Macam Selesai Amalan Berikutnya Adalah Baca Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Seterusnya Pak Bacanya Dimana Takbir Takbir Boleh Dibaca Di Masjid Di Rumah Di Jalan Jalan Bahkan Bisa Sambil Pawe Asal Tidak Dilarang Oleh Pemerintah Maka Melakukan Takbir Seperti Itu Hukumnya Sunnah Kalau Takbir Itu Dibaca Mengikuti Sholat Fardu Habis Sholat Marib Takbiran Habis Sholat Issa Takbiran Itu Sebagian Ulama Menamakan Jenis Takbir Mukoyat Nah Nanti Misalnya Pas Idul Korban Takbir Laki Di Luar Masjid Setelah Kita Sholat Fardu Maka Jenis Takbirnya Dinamakan Takbir Boy Mukayat Mukayat Jadi Itu Yang Disampaikan Para Ulama Selesai Takbiran Sampai Tengah Malam Bule Sampai Subuh Bule Asal Kuat Pak Gimana Kalau Takbirannya Pakai Speaker Nah Ini Problem Baru Ini Sebetulnya Menggunakan Speaker Asal Tidak Ganggu Itu Boleh Tapi Kalau Takbirannya Pakai Speaker Ganggu Sebelahnya Ada Orang Sepo Sebelahnya Ada Orang Sakit Sebelahnya Mungkin Agamanya Beda Dengan Kita Maka Jangan Spekernya Yang Disuruh Nurunin Dibuang Soundnya Saja Suaranya Saja Dikecilin Dikit Sehingga Ketika Menggunakan Speker Itu Tidak Ganggu Jadi Ini Yang Harus Dipahami Tentang Penggunaan Speker Nah Selesai Takbiran Ketemu Subuh Takbiran Lagi Kita Kan Siap Siap Salat It Pak Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan Sebelum Berangkat Ke Masjid Karena Salat It Dimulai Jam 7 Pagi Nah Rasulullah Mengatakan Sebaiknya Sebelum Berangkat Ke Masjid Untuk Salat It Sarapan Dulu Makan Makan Ini Untuk Memberikan Satu Pemahaman Bahwa Hari Itu Sudah Tidak Ada Puasa Ramadan Sudah Lebaran Maka Hukum Makan Sebelum Berangkat Ke Masjid Untuk Selat Itu Hukumnya Sunnah Apakah Makan Berat Apa Makan Ringan Ya Kembali Kepada Kebiasaan Masing Yang Penting Pagi Itu Sebelum Berangkat Usahakan Minum Dulu Atau Makan Kurma Tiga Butir Lima Butir Tujuh Butir Untuk Menegaskan Bahwa Hari Itu Haram Hukumnya Melakukan Puasa Nah Sarapan Maka Mulailah Berangkat Ke Masjid Nabi Mengatakan Usahakan Pas Berangkat Ke Masjid Rutenya Lewat Jalur A Dan Nanti Begitu Bubar Sholat Dari Masjid Rutenya Jangan Balik Lagi Kesono Tapi Pindah Nyari Jalan Yang Lain Jadi Antara Rute Ketika Berangkat Ke Masjid Dengan Rute Perjalanan Ketika Pulang Dari Masjid Usahakan Jalannya Beda Nah Kenapa Dibuat Begitu Ulama Menjawab Itu Untuk Memperbanyak Saksi Ibadah Kita Sama Misalnya Ketika Bapak Masuk Di Masjid Ini Mau Sholat Kopri Tempatnya Misalnya Di Sono Begitu Sholat Fardunya Pindah Pindah Tempat Mungkin Maju Satu Langkah Atau Mudur Satu Langkah Begitu Selasai Sholat Fardu Mau Pulang Bak Tiah Dulu Bak Tiah Juga Jangan Tempat Yang Sama Pindah Geser Pak Kenapa Itu Pindah Pindah Tempat Kopri Di Sono Fardunya Di Sini Bak Tiah Pindah Di Sana Sama Jawabannya Untuk Memperbanyak Saksi Ibadah Kita Jadi Nanti Di Alam Mahshar Itu Ketika Menghadapi Persidangan Akhirat Mulut Ini Dikunci Pak Tidak Bisa Ngomong Kamu Pernah Tidak Sholat Fardu Ditanya Malaikat Misalnya Yang Jawab Siapa Tangan Kaki Kita Ini Oh Iya Dulu Begini Badiah Iya Saksinya Itu Saksinya Timbok Itu Tiang Itu Dan seterusnya Jadi Berangkat Sholat Id Rutenya Jalur A Selesai Sholat Id pulang Rutenya Nanti Pindah Ke Jalur B Misalnya Begitu Selesai Selesai Sholat Pulang Nanti Rumah Amalan Berikutnya Yang Kita Lakukan Adalah Melakukan Sungkem Atau Minta Maaf Banyak Orang Salah Baham Terkait Sungkem Itu Sampai Dia ceramah Di Youtube Sungkem Itu Harap Ulama Ulama Uhabi Itu Biasanya Kelakuannya Begitu Padahal Sungkem Itu Kan Sekedar Anak Membungkukkan Badan Sedikit Untuk Jabat Tangan Bapak Ibunya Sambil Minta Maaf Minta Doa Restu Sungkem Prakteknya Hanya Seperti Itu Maka Tidak Boleh Diukum Itu Sebagai Perbuatan Haram Kecuali Manusia Posisi Sikap Sikap Sucud Seperti Sucud Ketika Sholat Di Hadapan Bapak Dan Ibunya Sucud Kepada Manusia Baru Ini Hukumnya Haram Tidak Boleh Bahkan Nabi Itu Pernah Mengatakan Seandainya Manusia Boleh Sucud Terhadap Manusia Yang lain Maka Yang pertama Kali Aku Suruh Untuk Sucud Adalah Sucud Istri Kepada Suami Tapi Sucud Tidak Boleh Maka Nabi Mengatakan Jangan Sekali-Kali Manusia Satu Sucud Dengan Yang lain Seperti Sucud Kita Pada Waktu Sholat Apa Itu Kepala Di Bawah Ditopang Dua Tangan Kaki Ditekuk Di Hadapan Kaki Belat Kalau Sikap Sucud Seperti Itu Sucud Kepada Makhluk Baru Itu Hukum Haram Sungkem Kan Tidak Begitu Sungkem Itu Anak Sekedar Sedikit Memungkuk Bapak Ibu Duduk Tangan Bapak Ibu Kemudian Dipegang Si Anak Bilang Mohon Maaf Mohon Doa Restu Salahnya Dimana Justru Sikap Sikap Anak Sedikit Membungkuk Kan Badan Itu Bukti Anak Patuh Hormat Taat Kepada Kedua Orang Tuanya Jadi Itu Sekedar Posisi Si Anak Menghormati Kedua Orang Tuanya Tidak Sampai Diniati Untuk Nyembah Kepada Kedua Orang Tuanya Nah Setelah Anak Mohon Maaf Kepada Ibu Kepada Bapak Istri Minta Maaf Kepada Suaminya Selesai Semuanya Maka Lebaran Dalam Keluarga Itu Dipandang Sudah Cukup Lupa Keurutannya Tadi Dimulai Dengan Selat I Kemudian Sungkeman Dalam Keluarga Itu Dalilnya Apa Dasarnya Apa Kadang-kadang Masih Banyak Orang Nanya Itu Kalau Ditanya Dalilnya Apa Dalilnya Di Surat Anisa Surat Nomor Empat Ayat Nomor 36 Wabudulloha Dan seterusnya Itu Dalilnya Jadi Sebetulnya Amalan Penting Pada Saat Kita Berada Di Bulan Sawa Itu Sudah Dipandu Urut Urut Bahkan Disebut Secara Rinci Di Surat Anisa Ayat Nomor 36 Nanti Silahkan Dibuka Jadi Amalan Penting Di Bulan Sawa Ya Tentu Pertama Nyembah Allah Bentuk Penyembahan Kita Kepada Allah Lakukan Itu Salat Idul Fitri Pak Saya Pas Salat Idul Fitri Kemarin Karena Takbiran Tampek Tengah Malam Bangunnya Kesiangan Terus Loh Pas Saya Sampai Masjid Salat Idul Sudah Bubar Pak Saya Bawa Keluarga Satu Mobil Apa Yang Saya Lakukan Ya Kalau Kamu Sampai Masjid Ternyata Di Masjid Sudah Bubar Ya Kamu Salat Id Sendirian Boleh Boleh Jadi Kalau Ternyata Ada Jamaah Sampai Sini Kesiangan Yang Di Masjid Sudah Bubar Selat Yaudah Keluarga Itu Saja Salat Id Sendirian Suami Istri Anaknya Lima Sampai Sini Sudah Bubar Yaudah Pulang Sampai Rumah Selat Id Pakai Khutbah Enggak Pak Kalau Ada Yang Jamaah Minimal Tiga Orang Menurut Satu Riwayat Boleh Pakai Khutbah Tapi Enggak Usah Panjang Panjang Yang Dikut Bayi Anaknya Pembantunya Misalnya Tapi Kalau Yang Dikut Bayi Orang Lain Selat Id Yang Jamaah Lima Orang Kumpul Sama Tetangga Tangganya Enggak Bisa Kempastid Karena Ada Pandemi Seperti Tahun Lalu Nah Kalau Yang Jamaah Lebih Dari Tiga Orang Silahkan Tetap Ada Khutbah Tapi Kalau Yang Jamaah Hanya Anaknya Istrinya Keponakannya Tiga Tiga Orang Tid 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 Selat It Saja Setelah Itu Kemudian Lakukan Halal Bihalal Jadi Perintah Allah Kita Untuk Solat Id Nyembah Allah Itu Setelah Mengamalkan Dari Firman Allah Wa Butulloha Walatus Riku Bi Sayyaitu Jadi Selasai Solat Id Kemudian Kita Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Halal Bihalal Kepada Kerabat Kepada Tetangga Kepada Guru-guru Kita Tengokin Anak Yatim Tengokin Orang-orang Miskin Dan Seterusnya Seperti Yang digambarkan Di Solat Anissa E36 Termasuk Ada Banyak Kota Di Jawa Hal Bi Hal Sampai Satu Minggu Dari Lebaran Pertama Sampai Lebaran Ketupat Kenapa Begitu Ya Karena Yang Diteringoki Banyak Ada Kerabat Ada Tetangga Ada Kerabat Dekat Ada Tetangga Dekat Ada Tetangga Jauh Ada Teman Sejawat Nah Karena Temannya Banyak Saudaranya Banyak Gurunya Juga Banyak Maka Bisa Jadi Untuk Halal Bihalal Itu Tidak Cukup Sehari Dua Tiga Hari Seperti Itu Nah Amalan Berikutnya Di Bulan Shawal Adalah Puasa Sunnah Enem Hari Di Bulan Shawal Pak Itu Ngerjainya Kapan Kalau Ikut Madhab Shafi'i Asal Sudah Mengerjakan Sholat Id Hari Pertama Shawal Dimana Kita Haram Puasa Maka Sebetulnya Masuk Di Hari Kedua Itu Boleh Puasa Sunnah Enam Hari Bulan Shawal Tadi Makanya Di Jawa Itu Ada Tradisi Setelah Enam Hari Sawal Masuk Ketujuh Itu Lebaran Kedua Lebaran Ketupat Disini Masih Ada Gaya Tradisi Hari Ketujuh Idul Fitri Itu Nanti Kumpul Laki Kemesit Bawa Ketupat Makanan Bentuknya Ketupat Itu Yang Mengajari Sunnah Kali Jogo Kalau Dijelaskan Panjang Lagi Filosofinya Kenapa Kok Ketupat Tidak Roti Yang Dibawa Misalnya Itu Artinya Apa Karena Kita Umumnya Di Indonesia Ikut Madhab Shafi'i Maka Banyak Yang Melakukan Puasa Sawal Langsung Di Hari Kedua Lebaran Setelah Enam Hari Puasa Sawal Mereka Tutup Dengan Sama-sama Kemesjid Laki Bawa Ketupat Untuk Makan Bersama Syukuran Menyelesaikan Puasa Sawal Enam Hari Bahkan Nabi Itu Pernah Membuat Ilustrasi Siapa Yang Selesai Puasa Ramadan Nyambung Melakukan Puasa Sawal Enam Hari Seakan-akan Orang Itu Melakukan Puasa Satu Tahun Loh Kok Bisa Begitu Ngitungnya Gimana Ngitungnya Puasa Satu Bulan Ramadan Kali Sepuluh Itu Kan Ketemu Tiga Ratus Hari Nah Kemudian Yang Enam Hari Sawal Kali Sepuluh Kan Ketemu Enam Puluh Berarti Jumlahnya Menjadi Tiga Ratus Enam Puluh Hari Itulah Jumlah Hitungan Hari Dalam Kalender Komariah Atau Kalender Samsiyah Kurang Lebih Tiga Ratus Enam Puluh Hari Jadi Kalau Ikut Madab Shafi'i Puasa Enam Hari Di Bulan Sawal Itu Boleh Nyambung Pak Selesai Lebaran Tanggal Satu Tanggal Duanya Kita Melakukan Puasa Sawal Tapi Kalau Ikut Madab Maliki Dalam Madab Maliki Itu Malah Di Hukumi Makro Puasa Sawal Ngambil 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 Hari Kedua Alasannya Hari Kedua Hari Ketiga 4 5 6 Masih Banyak Tamu Kan Tidak Elok Banyak Tamu Disediakan Hidangan Tamunya Suruh Makan Tuan Rumahnya Malah Pamer Lagi Maaf Saya Puasa Sawal Silahkan Anda Yang Makan Kira Kira Tamunya Tegam Makan Enggak Ini Pasti Mikir Tuan Rumahnya Ternyata Puasa Masa Kami Yang Disrumahkan Maka Boleh Mengamalkan Dalam Tradisi Mata Maliki Apalagi Kalau Tamu Kita Masih Banyak Puasa Sawalnya Ntar Saja Enggak Harus Langsung Di Tanggal Dua Sawal Itu Lantar Itu Boleh Dibarengin Dengan Ayamul Hari Terang Bulan Tanggal 12 13 14 Kalau Satu Bulan Umur Harinya 29 Tapi Kalau Satu Bulan Umurnya 30 Maka Mulai Ngitung Ayamul Bit Dari Tanggal 13 14 15 Baru Tiga Hari Kan Kapan Lagi Pak Ntar Barengin Hari Senin Sekarang Puasa Senin Baringin Lagi Hari Kemis Pak Itu Boleh Enggak Puasa Sawal Kok Dibarengin Ayamul Bid Dibarengin Senin Dibarengin Kemis Ulama Maka Tekan Boleh Numpuk Amalan Sama-sama Sunnah Itu Tidak Apa-apa Saya Puasa Sawal Plus Puasa Hari Ayamul Bit Plus Puasa Hari Senin Plus Puasa Kemis Itu Tidak Apa-apa Pahalanya Semuanya Diburung Tapi Kalau Mau Dibarengin Dengan Amalan Yang Wajib Misal Ibu-ibu Ramadhan Kemarin Dia menstruasi Tidak Bisa Puasa Dia Mau Bayar Utang Kalau Dia Ingin Bayar Utang Dibarengin Dengan Yang Sunnah Maka Yang Wajib Niatnya Disebut Dulu Saya Niat Kodok Puasa Ramadhan Plus Dibarengin Sawal Plus Dibarengin Ayamul Bit Plus Dibarengin Hari Senin Itu Boleh Dan Pahalanya Semua Dapat Sekali Mendayung Sekian Pulau Terlampui Jadi Ibu-ibu Silahkan Dipilih Saya Mau Bayar Utang Puasa Ramadhan Plus Hari Senin Tidak Apa-apa Asal Niatnya Jangan Dibalik Saya Mau Puasa Sunnah Hari Senin Plus Kodok Puasa Itu Baru Tidak Boleh Tapi Kalau Yang Wajib Disebut Dulu Baru Yang Sunnah Itu Tidak Apa-apa Meskipun Ada Sekian Hari Yang Disebut Saya Puasa Sawal Plus Puasa Ayamul Bit Plus Puasa Sunnah Hari Senin Itu Pahalanya Dapat Semua Silahkan Itu Dilakukan Nah Ringkasnya Puasa 6 hari Bulan Sawal Itu Kalau Ikut Madhab Safi Boleh Dilakukan Sejak Hari Kedua Bulan Sawal Apakah 6 hari Itu Dilakukan Berturut Atau Terpisah Tidak Apa-apa Tapi Kalau ikut Madhab Maliki Ternyata Ngambil Di hari Kedua Itu Malah Hukumnya Makro Alasannya Banyak Mungkin Karena Pertimbangan Masih Banyak Tamu Atau Pertimbangan Yang Lain Nah Yang Terakhir Amalan Penting Di Bulan Sawal Adalah Bulan Sawal Itu Kalau Dilihat Dari Sisi Mikot Zamani Bagi Yang Mau Haji Bagi Yang Mau Umroh Dia Boleh Ngambil Mikot Di Bulan Sawal Itu Jadi Tanggal Sejak Tanggal Satu Sawal Begitu Juga Bagi Yang Mau Korban Boleh Saja Dia Niat Dari Tanggal Satu Sawal Itu Untuk Motong Hewan Korban Tapi Yang Paling Prinsip Tanggal Satu Sawal Itu Kalau Dihubungkan Dengan Haji Mikot Zamaninya Sudah Dibuka Lekapan Pak Mikot Zamani Untuk Haji Itu Ditutup Mikot Zamani Itu Habis Ketika Masuk Fajar Tanggal Sepuluh Bilhijah Jadi Penjelasan Ulama Seperti Itu Semoga Bulan Sawal Tahun Ini Allah Allah Betul Betul Memberikan Rahmat Mahfirah Dan Memberikan Keberkahan Kepada Kita Tidak Itu Saja Semoga Tahun Tahun Depan Kita Bisa Mengisi Bulan Sawal Dengan Berbagai Ibadah Seperti Yang Diajarkan Rasulullah Dan Yang Diajarkan Para Ulama Demikian Penjelasannya Terima Kasih Barangkali Ada yang ingin Pertanyaan Atau Ingin Komentar Saya Persilahkan Kalau Ada Pertanyaan Baik Kita Tutup Sama-sama Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh